Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengaku senang atas penunjukan Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI. Andika meyakini bahwa Laksamana Yudo dipilih oleh Presiden Joko Widodo karena berbagai pertimbangan. Hal itu disampaikan oleh Jenderal Andika pada Kamis 1 Desember 2022. Sebagai Panglima TNI, Jenderal Andika menyatakan pentingnya kemistri atau kecocokan dengan Laksamana Yudo. Menurutnya banyak operasi TNI yang mendapat dukungan langsung oleh TNI Angkatan Laut. Utamanya terkait alat utama sistem persenjataan atau alutsista. Jenderal Andika mengungkapkan bahwa dirinya sudah beberapa kali bertemu dengan Laksamana Yudo setelah namanya diumumkan menjadi calon Panglima TNI pada pekan lalu. Jadi saya sudah beberapa kali ketemu nih setelah KASAL diumumkan, ditunjuk oleh Presiden, diangkat oleh nanti DPR juga sebagai Panglima TNI yang baru. Kita sudah beberapa kali ketemu komunikasi termasuk yang terakhir kemarin. Jadi saya ingin KASAL ini fokus nih, mengharapkan fit and proper test besok. Kalau saya datang-datang malah-mali mengganggu waktunya. Pokoknya saya mendoakan semoga Mas Yudo sukses. Oleh karena itu Mas Yudo pun besok supaya datang. Nanti pasti belajar ini kan, menyiapkan fit and proper test. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!